Kepolisian Sektor, Polsek, Kerembangan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap seorang pencuri kabel listrik di satu gudang Jalan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur. Saat beraksi pencuri tertangkap kamera closed circuit televisyen atau CCTV dalam gudang. Dalam rekaman CCTV yang berada di dalam gudang menunjukkan seorang merangkak dan bersembunyi di balik gulungan kabel listrik. Setelah itu, sang pencuri membawa gulungan kabel dan kabur. Dari rekaman CCTV itu petugas keamanan gudang yang curiga langsung menghubungi aparat kepolisian. Aparat kepolisian bersama petugas keamanan gudang melakukan penggeledahan di dalam gudang dan mendapati sang pencuri. Pelaku pencurian kabel listrik yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial IS 23 tahun warga asal Kabupaten Sampan, Jawa Timur. Modusnya tersangka memanjat pagar dan masuk ke dalam gudang melalui ventilasi udara. Setelah itu, tersangka mengambil gulungan kabel yang tersimpan di dalam gudang dan membawanya keluar dengan cara yang sama. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan mantan tenaga kerja Indonesia, TKI, di Malaysia yang telah menganggur ini melakukan aksi pencuriannya sendirian sebanyak tiga kali sebelum akhirnya tertangkap. Tersangka melakukan aksinya pada malam atau pagi dini hari, kabel yang sempat diambil dijual dengan harga Rp2.950.000. Akibat pencurian kabel listrik itu, pemilik mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp25.000.000. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jurigai masuk ke gudang. Melihat seperti itu, dari TIA Spuriti, telpon ke Polsai Kelembangan, ke kami, nanti kami langsung gerak menuju lokasi dan betul sekali kita masuk ke gudang tersebut yang bersangka dan tidak ada. Tidak terlihat saja, karena dia sembunyi. Di dalamnya kabel-kabel, kabel banyak. Terima kasih.